Intro Semangat semuanya generasi emas Biar saja ku tak sehebat matahari Tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu Biar saja ku tak setegar batu karah Tapi selalu ku coba untuk melindungimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa sekalian kita berjumpa kembali dalam program acara generasi emas Tentunya dalam program ini kita akan dibimbing langsung oleh tokoh Pembantu karakter dan penggagas visi Indonesia emas Kita sambut Bapak Dr. Honoris Kausa Ari Ginajar Agustian Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini Merah putih teruslah kau berkibar Merah putih teruslah kau berkibar Ku akan selalu menjagamu Ku akan selalu menjagamu Ku akan selalu menjagamu Terima kasih Terima kasih Saya main bola gini mainnya di kuburan Kenapa di kuburan Pak Ikan ada lapangan bola Tidak ada lapangan bola dulu Tidak ada Oke saya tinggal di Jakarta Pusat Di Tanabang daerah karet Nah ada kuburan karet disitulah lapangan bola saya Jadi disini kalau ada batu misan Keser sini ada batu misan keser sini terus Saking sering main bola Akhir satu saat saya Kemasukan Diganggu sama tanggungunya Akhirnya saya sakit Kan gak boleh main Ya gak boleh main bola di kuburan Jangan ditiru Istighfar tobat saya Biasa Jadi adek-adek ini Tadi susah gak sih Apa sih tadi namanya Juggling bola Juggling itu susah gak Iya kalau misalkan kita Rajin latihan Insya Allah Semua teknik yang kita Belajari Insya Allah keluar Oh gitu Berarti kuncinya adalah rajin berlatih Ngomong-ngomong Kondisi rajin berlatih Mereka ini kan adalah orang-orang pilihan Yang terutunya punya idola sendiri Pak Ari Iya Itu Luar biasa ini orang-orang pilihan Nama kamu siapa? Saiful Saiful Cita-cita kamu? Jadi pemain bola profesional Siapa ini mu? Apa? Idola kamu? Lionel Messi Messi Kamu siapa? Nama saya Farhan Nama kamu? Nama saya Farhan Fandi Idolanya? David Beckham Beckham Wah tepuk tangan dulu ya Saya? Kok gak ditanya Idola saya siapa? Iya Pak Ari idolanya? Messi Pak Ari Nah Pemirsa Ya Pemirsa Ya ini sorry Keselek Malum Jarang main bola Teman-teman bola Kamu semua Itu adalah Juara Kamu dilahirkan sebagai juara Kamu juga dilahirkan sebagai juara Karena itu semuanya suka nonton bola Sebelum dilahirkan Kamu ada di perut ibu Sembilan bulan Betul Betul Ingat Saya ingat gak? Enggak Saya ingat Tapi supaya kamu tahu Bahwa Kamu Dari 250 juta 250 miliar Sperma Yang jadi adalah Kamu Namamu Saiful Saiful Dari 200 miliar Sperma Yang berenang Maka yang lahir Farhan Farhan Jadi sesungguhnya Dia adalah Sudah Juara Sudah juara Dia memang Sudah dilahirkan Lebih hebat dari Nemar Ya Lebih hebat dari Beckham Sehingga ketika Dia lahir ke bumi Maka jiwa juaranya Itu muncul Karena itu mereka suka Main bola seperti ini Ya Mengejar Suka itu Kemudian ngejar bola Lari ke depan Dan sebagainya Mengapa? Karena kita dilahirkan Adalah sebagai seorang Juara Nah ketika kita lahir Maka Jiwa juara itu muncul Sehingga ketika Seluruhnya ingin nonton Dan melihat permainan bola ini Sesungguhnya itu adalah Impian masa lalu Ketika kita berada Di dalam Kandungan Semuanya ingin Menjadi hebat Nah kamu punya sodara Dari 250 miliar Kamu jadi juara Yang 250 miliar kurang satu Kalah Kalah Kamu Dari 200 miliar kurang satu Kalah Sisanya 51 jadi juara Maka itulah yang membuat manusia Berbondong-bondong Ingin nonton Nonton sepak bola Ingat ketika masih dalam Kandungan Bagaimana Saudara-saudaranya berlari Untuk menciptakan gol Oke Luar biasa Itu hikmahnya berarti Untuk menjadi sosok yang sekarang itu Bersyukur dulu Karena kita adalah orang-orang Pilihan tentunya Sudah jadi pemenang ya Pak Ari Sudah jadi pemenang Tentunya punya idola Tadi masing-masing Cuma tadi saya bingung Kenapa ya Orang suka sepak bola Gitu ya Saya gak ngerti Jujurnya saya gak ngerti Kenapa satu bola Dikrebut sama orang rame-rame Iya Pak Birsa Ketika sedang nonton bola Yang ditunggu apa? Kalau kamu sedang Nonton bola Yang kamu tunggu apa? Golnya Gol Kenapa gol? Kenapa gol? Karena bagian dari Tujuan Dan bermain bola Apa tujuan main bola? Membuat gol dan menang Membuat gol dan? Menang Menang Berarti apa yang Pemirsa tunggu? Gol Golnya Nah seperti itu Gol Saiful Apa yang kamu cari Dalam permainan sepak bola? Tantangan Wah ini namanya Saiful Suarez Tantangan Pemirsa Jadi kenapa Begitu banyak Manusia Datang berbondong-bondong Untuk Menonton sepak bola Kuncinya adalah Tantangan Sekarang Saiful Suarez Ya Apa? Farhan Farhan Nemar Ari Messi Apa yang Membuat kita Semua suka Dalam pertandingan bola Tantangan Coba bayangkan Kalau dalam setiap Pertandingan bola Juventus Melawan Barcelona Tetapi Semua pemain bola Megang bola Satu-satu Nemar Megang satu Suarez Megang satu Messi Niwati Negan satu Gak ada yang Gak ada Mesi-masi Masa satu bola Pemirsa mau nonton Atau tidak? Tidak Tidak Jadi apa yang disukai Sesungguhnya Tantangan Nah manusia Suka sekali Dengan tantangan Dan bukan Permainan bolanya Tapi bagaimana Mereka berusaha Untuk menjadi Seorang juara Jadi disitu Ada tumpahan Perasaan Yang ada Dalam permainan Sebak bola tersebut Dan itu yang Membuat manusia Terkenang-kenang Masa lalunya Apa masa lalu mereka? Tercipta Dan terpilih Dari 250 Miliar sperma Terpilih hanya satu Adalah Messi Suarez Nemar Artinya Dari 250 Miliar tersebut Yang lahir jadi satu Jadi juara Berarti Dia juga adalah Juara Saya juga Adalah juara Nemar Juga adalah Juara Blatter juga Adalah juara Bagian saya Ngenak Artinya Bahwa Sesungguhnya Kita semua Memiliki mental juara Hanya pertanyaannya Apakah kita mau Memanfaatkannya Sebagian Sebagian hanya diam Disimpan Mati Sebagian lagi Dia Ayo Pasing Sebagian lagi Dia mainkan bola Saya lebih suka Main bola Dengan cara seperti itu Energi saya Tercurahkan Saya mengeluarkan Saya mengeluarkan Semua tenaga saya Pemirsa Apa yang kita lihat hari ini Yang anda lihat adalah Bagaimana mereka berlatih Untuk menjadi Soang juara Kuncinya adalah V2R Values To reality Nilai juara Menjadi nyata Ayo lagi main lagi Ayo masih Luar biasa Silahkan Tapi Untuk Terus Mempunyai Mental juara itu Tentunya ada hal-hal Yang harus dipupuk Di dalamnya Harus punya Kesadaran diri Seperti apa sih Untuk menjadi juara itu Karena tidak mungkin Muncul Messi Tidak mungkin Muncul David Beckham Tidak mungkin muncul Juara-juara lain Tanpa nilai-nilai Yang dianut itu Tapi seperti apa Pak Ari Nilai-nilai itu Pak Ari jangan jawab dulu Ditahan dulu Karena ada yang mau lewat Berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Ganda Rati Mbak